Hai enggak ada enggak ada anu lulusan al-azard ya Allah Alhamdulillah terus dulu kok tersesat kayak gitu itu ceritanya boleh dong kita tahu enggak maksudnya bukan-bukan menunggu enggak saya pengen bukan-bukan maaf-maaf bukan tersesat bukan saya pengen pengen kita ya kita semua bukan cuman saya insyaallah kan pengen tahu ya jadi pengalaman pengalaman beliau insyaallah tapi Alhamdulillah ya kita harus mengakui banyak sahabat-sahabat yang tadinya nakal tapi dengan cara dakwah beliau banyak yang tobat banyak yang tergera hatinya banyak yang hijrah gitu loh itu bener ya cuman kadang-kadang ya kita itu kadang-kadang terlalu ekstrim kita itu kadang-kadang terlalu keras menurutnya menurutnya kelabungan sikat urusan berilangun wocok tabayun sing tepak menurutnya maaf maaf saya mulai kenal sama Kang Mas saya ini kapan eh Yayi Marzuki adalah guru dari istri saya ketika dan dulu Madrasa Aliyah di Malang lo istrinya dari Malang Tuban istri-istri yang nomor berapa Hai Hai hehehe Hai 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 macam rame-rame Loro hi bukan menengah-menengah-menengah Oh aslinya Tuban satunya oh Subhanallah jadi waktu Madrasa Ali ya salah satu Ustadz nya untuk Dharas VN api Kamalan Oh karena jatuh SD Taliban ya di matri setiang 6-6 hair hair ya hair ya hair udah terus berarti udah artinya udah lama kenal-kenal sama beliau yang pertama kali mengenalkan istri nah istri terus pertama soan ke gak saya disini, soan itu dateng iya kok iya kapan mas Zainan pertama, pertama kali silaturahim ke syawal, syawal kemarin tapi udah artinya udah mengikuti fatwa-fatwa dari beliau paling tidak melalui medsas belum begitu dateng kesini langsung di buka diintrogasi langsung begitu dateng kesini saya agak kaget kaget kagetnya kagetnya keilmuan abah yai dengan kesulihan beliau dan yang paling yang paling istimewa adalah hikmah beliau masya Allah karena hikmah itu kata ulama al-isobah fil qawl wal amal beliau paham betul cara memberi nasihat kepada seseorang sehingga seperti kata yai tadi langsung dari hati sampai ke hati memang paham yang saya sampaikan tadi saya bahasa jawa insya Allah lancar cuma bahasa tuban agak kasar nasihat masya Allah asya Allah laporan aku berhenti inna Allah ya ke-11 aku bisa di bawah ini kecuali buju ini berarti kita menemukan badan yang hilang mendapatkan sesuatu yang kemarin dicari Alhamdulillah sebetulnya bukan karena pernah salah memilih guru atau salah memilih kelompok tetapi lebih kepada mencari seseorang yang bisa membimbing dalam proses dakwah yang berikutnya Alhamdulillah ya sekalian sekalian kita klarifikasi ya artinya teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh mereka kepingin kepingin berada di jalan yang bener memang bener-bener seperti itu banyak teman-teman artis yang temanku juga menengol regaya-gaya temanku artis-artis prof ini temennya la bule-bule wama guna naustrali artis bule beliau oke jadi temen-temenku yang artis itu mereka yang jalan dihantem lemper tah ini serius jadi mereka memang pengen hijrah bener pengen hijrah sehingga mereka butuh bimbingan butuh dibimbing termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans fans disitu kan ya Ustadz ya jadi penggemar-penggemarnya artis tahu yang diidolakan itu hijrah kemudian mereka juga semangatnya luar biasa semangatnya luar biasa sehingga perlu dimasuki Alhamdulillah kalau sekarang Ustadz Hanan sudah deket sama Giyai Marzuki seneng banget seneng banget jadi ahlus sunnah wal jamaah kita ahlus sunnah wal jamaah yang leres kalau orang jawa lurus bersanad nah itu perlu disampaikan juga disebarkan juga kepada teman-teman hijrah jadi artinya nanti paling tidak karena demo Qobalah jadi mereka teman-teman teman-teman nantikan sikapnya bagaimana sikap beragama bagaimana sikap bernegara bagaimana moderat itu intinya kan nanti disitu kalau soal keilmuan Oh luar biasa beliau itu baca Qur'annya bagus faksih tartil aku ngikutin loh ternyata beliau fans berat gini ceritanya menengobrol menengobrol ini urusan saya bro bukan urusan jenengan gini gini cinta cinta gini saya tahu beliau ini jujur ya dari informasi yang saya dapat itu dari panitia terutama panitia di Hongkong kebetulan panitia yang sering ngundang beliau ke Hongkong itu sering ngundang saya juga ke Hongkong tinggal mereka cerita kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini terus Ustadz Hanan ataki itu kalau ke Hongkong sekarang sama istrinya yang ini kalau besok jadwanya lagi sama istrinya yang ini saya tahu semua mereka anak buah saya kok yang disana mereka anak buah saya Ustadz Haji kalau mau ngundang siapa itu izin ke saya Astagfirullahaladzim itu yang paling sering ngundang beliau di Hongkong itu namanya majlis dikir ilham betul tuh kan itu anak buahku Astagfirullahaladzim dan saya saya juga penasaran sih pernah kayak apa sih kajiannya beliau kan biasanya kalau di kalangan beliau kan namanya kajian kayak bagus kajiannya bagus cuman kadang-kadang orang yang apa ya salah persepsi kadang-kadang salah mentafsirkan salah mengartikan kadang-kadang aku 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 bukan berarti membenarkan 100% kepada makhluk ini enggak kalau yang enggak bener ya harus di benerkan kalau yang enggak bener ya harus di benerkan gitu loh makanya saya bangga saya seneng banget saya seneng banget Ustadz Hanan mudah-mudahan bisa istiqomah Amin Coba aku malah saya ngocah terus sekarang gantian gantian Ustadz yang kasih paling tidak motivasi paling tidak tambahan wawasan kepada teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman hijrah yang selama ini banyak yang ngefend ke Ustadz banyak yang belajar berguru ke Ustadz termasuk saya padul Ustadz monggo terima kasih kepada saya Yai Anwar Zahid guru kita bersama tadi juga kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari guru kita Prof Nadir dan juga pastinya ayah anda kita mursyid kita murobi kita Yai Haji Dr. Merzuki Mustamar setelah mendengar apa yang disampaikan mereka maka saya menyimpulkan bahwa nasihat-nasihat mereka itu udah sempurna maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu fama ba'dal gamal illa nukswan tidak ada lagi setelah kesempurnaan kecuali sesuatu yang kurang sehingga kalau saya menyampaikan menambahkan apa yang sudah sempurna dari apa yang disampaikan mereka maka hasilnya adalah nukson nukson itu nanti apa yang disampaikan mereka malah jadi lupa padahal tadi ada il dibalasnya bertahap hati membalas terakhir nyonyor saya hanya ingin menyampaikan satu cerita tentang ilmu yang kita dapatkan dari para ulama itu bukan hanya dengan cara dipelajari bukan hanya dengan cara mendengar merekam atau mencatat tapi ada satu rahasia ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari para ulama kita dan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren dan kebenaran Alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh saya belajar di pondok pesantren salafiah salafiah itu artinya aslus sunnah wal jamaah kemudian di Mesir juga Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab syafi'i kemudian Al-Azhar itu asyariu manhaj atau akidah syafi'i yu madhab dan kemudian mereka juga mutasawifun orang yang tasawufnya terutama Syazliyah dan Ghazaliyah hanya ketika saya pulang ke Indonesia justru saya menjadi korban dari dua pihak nih satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bintah ini mudah-mudahan menjadi salah satu sahabat yun dihadapan sahabat-sahabat saya jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih eho supaya terkesan ada apa penegasannya karena dianggap bener-bener, bener-bener, videoku ya diedit sampai orang-orang karena dianggap sebagai seorang ahli bintah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi adalah itu agenda setelah itu agenda setelah bahwa ini salah hijrah maka muncullah satu podcast jangan salah hijrah dari korban Masya Allah beberapa diantara sahabat-sahabat kita yang berhijrah ngaji bareng kita yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal taklim setelah ngaji bareng kita udah merasa lebih ngerti akhirnya pindah lalu kita disalahkan kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bintah akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain yang setelah diedit-edit rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka yang tadi membintah-bintahkan padahal justru saya orang yang dibintah-bintahkan artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kyaiya Haji Dr. Marzuki Mustamar saya dibimbing oleh beliau untuk menegakkan dan mensya'arkan ilmu para salatus solih yang benar dari ahlu sunnah wal jamaah dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiya saya yaitu Kyaiya Haji Marzuki Mustamar sehingga apa yang saya sampaikan selama ini walaupun itu sama dengan apa yang ayah anda, Abah Yayi sampaikan kepada saya tetapi salahnya saya adalah waktu itu saya belum memiliki sanat ilmu dari ulama-ulama yang ada di kita sehingga orang-orang mengira oh ini bagian dari sebelah sana padahal di Rengel Tuban saya juga diundang untuk mimpin kahlil tes, tes, praktek ayo Allahumma sholli afdolas sholati ayo lanjut no terus terus loh gak fusing ayo tes tahlilan jadi jadi ketika dituban saya diajak oleh ayah mertua saya untuk ee datang ke masjid kas morokondi di palang kemudian mengikuti tradisi dari teman-teman yang ada di sana saya juga bangun sekolah yang ada di tuban yaitu sekolah ee dari mantan bupati tuban pak muda nah alhamdulillah dalam kehidupan tumbuh di tuban itu tumbuh dalam tradisi NU cuman karena saya tidak menonjolkan sisi KNUan karena saya beradaptasi dengan kebutuhan anak muda geng motor karena saya menggunakan bahasa mereka kesannya ini adalah aliran yang sama dengan orang-orang yang tadi membitahkan besok tak tanyakan Pak Huda aku ada nomor HPnya sekarang tak telepon bisa ya kan harus ada pembukti ya pokoknya besok tak tanyakan Pak Huda bener kan lanjut jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa rahasia dari ilmu itu adalah kata para ulama Mula Zamatus Syekh Mula Zamatus Syekh itu adalah itibak kepada guru sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk menjadi muridnya Nabi Khidir Hal at-tabi'uqa ala antu'al limani mimma'ul lintarushda bolehkah saya mengikut anda untuk anda ajarkan kepada saya rushdun rushdun itu kata para ulama melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diajarkan maka akhirnya mulailah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir dan itu juga yang dilakukan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Mula Zamatun Nabi dengan cara Mula Zamatun Dilli diswahibih seperti bayang terhadap orang yang memiliki bayangan tersebut nah artinya mudah-mudahan dengan saya belajar Mula Zamat kepada Abah Yaih Marzuki Mustamar saya mendapatkan ilmu yang selama ini saya cari saya mendapatkan hikmah yang selama ini saya tidak mengerti sehingga akhirnya sehingga akhirnya Insya Allah dengan berguru langsung kepada Abah Yaih saya benar-benar bisa menjadi seorang ahli sunnah wajamah yang tulen yang asli yang benar insya Allah amin hati-hati dengan kata pereman insya Allah begitu saja yang bisa saya sampaikan insya Allah subhanallah ya tepuk tangan untuk beliau subhanallah syukuran subhanallah masya Allah luar biasa subhanallah makasih istad matur suun sangat dawuh-dawuh penjenengan buki-buki sakit melebut wongten sarup-sanuk menengoknya menengoknya mana hibun sedaya ingkan suami rawuh wongten ingkak jenis menikok kita sedaya keluarga utaminipun keluarga saking rongkok pesantren sabi lulusyat eh derek ditunggu buki-buki panjenengan panjang yuswa ngerti enggak mudah-mudahan 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 bisa istiqomah dalam dakwah pon matur suun matur suun ustad g demikian pulang saya Anwar Zahid kuntur diri moh 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 suap hiru ini aku moh suap hiru suap hiru kulau nyewon agung mipun pangabunten saya mohon maaf yang sebesar-besarnya suap hiru suap hiru suap hiru suap hiru mohon maaf bro nyewon pangabunten liane gak perlu jauh isi pura suap hiru suap hiru suap hiru nyewon pangabunten negang agung muka-muka muka-muka barokah kabeh wih jambu bersih tunggu wih wih tolong-tolong jangan bubar tulis sebelum doa subhanallahumma bihamdiki syadu alla ilaha ila anta astaghfirullah wa atuhu wa'alaik wa'alaik wa'alaikum warahmatullah wa barakatuh wa'alaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih ma'alaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah terima kasih terima kasih